Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya guys, jadi Kelanjutannya ya Kita beri Selongsong ya, seperti ini guys Macam-macam ukuran juga Untuk melapisi tembaga Dari kapasitor Nah, contohnya seperti ini guys Ini sudah kita masukkan Selongsong, tinggal kita Panaskan guys Jadi supaya Merengket ya, mengeret Ya, seperti ini guys Ya Jadi kita panaskan Supaya mengeret Jadi, dengan Adanya Selongsong ini ya Lebih aman guys Sehingga tidak mudah Menjadi hubungan shot Dan terlindungi oleh Selongsong ini Ya, jadi Sudah kita panaskan Seperti ini Kita lihat hasilnya ya Ya, cukup Lumayan Setelah kita pasang Seperti ini Kita kembali Nanti Taruh posisinya lagi Seperti ini guys Oke guys Kita lanjut ya Kita pasang Gembaganya lagi Setelah kita kasih Lapisan ya Lapisan ya Supaya tidak Mudah shot Itu lapisan Hitam-hitam ini guys Nah, jadi kita Pasang ulang Setelah kita beri lapisan Ya, pastikan Lubang-lubangnya Sudah pas ya Sudah lumayan masuk Semua baut Jadi Selongsong ini ya Ada warna-warna ya Ada yang merah juga ya Kebenaran saya tidak Punya yang merah Jadi saya kasih hitam semua Harusnya ada yang merah Lebih bagus Karena merah Menyatakan positif Oke, kita akan Beri semua ya Selongsong Supaya lebih aman Ya Guys Jadi Kapasitornya Sudah selesai ya Sudah dilapisi Selongsong Supaya Tidak mudah shot ya Dan Bagian negatif Yang hitam sini guys Dan yang positif ya Diberi tanda merah Jadi yang di tengah Seri Jadi 2S3P ya 2 di seri Dan 3 di paralel Oke Kita uji coba guys Jadi Tegangannya Kita isi Seperti apa Dan kita Cek Sekarang Apakah ada tegangan Di paralelnya Ya Sedikit ya 1,4 Dan Satu lagi Kita cek 1,2V ya Jadi Kalau di Seri 2,8 Oke guys Sekarang kita isi ya Tegangannya Dengan Adapter Ya Adapternya maksimal 24V Kita isi 24V guys Jadi kita lihat Hasil Seri Atau paralelnya Menghasilkan berapa Volt Hasil seri Atau paralelnya Bisa kita lihat Di Multitester Menghasilkan berapa Volt Ya Jadi seperti ini ya guys Kita akan Isi Tegangan Oke Nah disini ya 24,4V ya Ya Jadi 24,4V Kita Langsung Isi Saja Secara Paralel dulu ya Pengisiannya Jadi Plus ke Negatif Secara Paralel Supaya rata Pengisiannya Ya Seperti ini guys Ya Ya Jadi Lumayan Apinya ya Besar Langsung 24 ya Sudah penuh Full Kalau sudah penuh Tidak ada Mengeluarkan Perkikan lagi Ya Satunya ya Satunya Kita isi lagi Ya Langsung Kesedot tadi ya Langsung Full Sudah dapat Tidak ada lagi Perkikan Api lagi Ya Seperti ini guys Oke Jadi kita Langsung Cek Untuk Tegangan Yang sudah Terisi Ya Jadi Seperti ini ya Tegangan Kapasitornya Super kapasitor Yang sudah Kita isi Berapa Volt Jadi 24 Volt Satu baris Ini ya Kita isi Dan Kalau di seri Menjadi 24 Tambah 24 48 Volt Atau 47 Volt Kalau di Paralel Kita ukur 23 Volt Dan 24 Volt Oke Kita cek Ya 23,5 Volt Satu lagi Ya Ya 23,6 Kalau kita Seri Menjadi 47 Volt Berarti Rangkaian ini Sudah bagus Dan berjalan Normal Untuk Cara Seri Paralel Sebuah Kapasitor Oke Oke guys Jadi Sisa tegangan Ini ya Hati-hati Dan harus Dibuang Cara Pembuangan Tegangannya Jangan sampai Disotkan Karena bisa Mengeluarkan Percikan HP Atau bisa Merusak Kapasitor ini Jadi kita Buang Ke tegangan Dynamo Saja Guys Tegangan Dynamo Atau Buah Lampu Yang setara Dengan Dia punya Besar Tegangan Sekarang Kita Buang Melalui Dynamo Supaya Dan Tidak ada Hubungan Shot Langsung Kita Buang Saja Untuk Sisa Tegangannya Secara Paralel Saja Guys Karena Terlalu Tinggi Kalau Di Seri Jadi Satu Deret Satu Deret Ya Seperti Ini Guys Jadi Pembuangannya Lumayan Lama Ya Satu Lagi Kita Buang Untuk Satu Deret Ya 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 Langsung Habis Ya Masih Ada Ternyata Masih Menyimpan Lumayan Lama Ya Mengisi Tegangannya Sisanya Lumayan Lama Tidak Menyimpan Sampai Dynamo Tidak Berputar Jadi Lebih Aman Dikosongkan Sebelum Kita Rakit Lebih Lanjut Ya Sebelahnya Apakah Masih Menyimpan Masih Ada Masih Lumayan Besar Ya Sudah Habis Ya Sudah Perlahan Dia Mutar Ya Meskipun Dikit Dikit Masih Mutar Guys Jadi Masih Ada Sisa Sedikit Sekali Sudah Habis Sebelah Sebelah Lagi Kita Cek Lagi Ya Sebelah Sudah Habis Oke Kita Cek Ulang Dengan Multitester Ya Ternyata Sudah Habis Terbaca 0,5 0,5 Dan Yang Satunya Sudah 0,1 Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Seputaran Kapasitor Atau Power Super Kapasitor Power Bank Kapasitor Bank Sampai Disini Cara Merakit Atau Membuat Sistem 48V Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai